Semuanya itu pelajaran mahal dalam hidup aku Apa namanya kejadian ini, kejadian itu Ya kalau misalkan kalau masalah trauma pasti ada gitu Memiliki masalah pada kulit wajahnya yang kini sedang berjerawat Dinar Candy pun melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan Apalagi sebagai seorang selebriti Wajah menjadi modal utama untuk menarik perhatian publik Sehingga artis kelahiran 21 April 1993 tersebut Harus benar-benar merawat wajahnya dengan benar Beruntung, ia memiliki teman yang merupakan seorang dokter kecantikan Dokter Richard Lee yang dijadikan tempat berkonsultasi bagi Dinar Pada awalnya, Dinar sempat berseteru dengan dokter Richard Lantaran memiliki pemahaman yang berbeda tentang perawatan kecantikan Namun pada akhirnya, seiring berjalannya waktu Dinar pun menerima saran yang diberikan dokter Richard Bahkan kini pun, Dinar banyak mendapat pelajaran Dari dokter yang tengah berseteru dengan Kartika Putri tersebut Ini udah selesai perawatannya Jadi aku tuh memang ada bekas-bekas jerawat Jadi yang waktu pas 3 minggu kemarin Kan aku pernah stress berat Jerawatnya tuh banyak banget Terus kan cuman tinggal bekas-bekasnya Nah awalnya aku tuh adalah salah satu saksi pengugas dokter Richard Lee Dulu banget Cuman karena akunya tuh mau diajak ngobrol Oh mau belajar, oh ternyata memang di kita itu tidak boleh menggunakan merkuri sama hidroquinone itu dok Terus aku kayak dengerin dokter Oh berarti selama ini aku pembelajaran salah kayak gini Yang sampai ke terjebak atau apa ya Cuman dikata-katain orang Dinar dokter ini tuh gini-gini atau produk ini tuh gini-gini gitu Tersulut omongan orang Tanpa kita belajar dulu isinya itu apa Kalau Dinar sih sepanjang ini ya dok permasalahan ini Itu tuh menjadi pembelajaran buat aku, pelajaran hidup Kalau aku tidak seperti itu kemarin Ya mungkin aku juga tidak akan kenal sama dokter Richard Lee juga Kayak gitu Ini bukti lah ya, ini bukti sih sebenarnya Jadi saya tuh nggak membenci orang Saya tuh juga nggak benci mereknya Yang saya benci itu adalah perbuatannya sih sebenarnya Jadi ya mereka kan bikin yang untuk pakai merkuri, yang untuk pakai hidup, dan apa-apa Yang saya benci itu adalah perbuatannya Saya nggak pernah membenci tuh personal, person-to-personnya, nggak pernah Jadi perbuatannya Dinar Candy dulu tuh salah satu yang ngelaporin saya loh Saksi yang ngelaporin saya Ya mungkin dia juga kan dapat Ya salah satu yang bilang, eh dokter ini seperti ini, dokternya seperti ini Tapi sudah selesai, saya lihat Dinar Candy juga Oh sudah mulai paham Ketidaktahuan kok, karena banyak banget di Indonesia ini, wanita Indonesia tuh Ya gue pengen cepet glowing, yaudah kok Kayak aja nih yang katanya lagi rame atau gimana, ini kan cepet glowing, tapi kan efek panjangnya Dan sebelum ada dokter Richard Lee yang edupasi di Youtube Itu tuh wanita Indonesia nggak tahu sama sekali loh dok Karena tidak ada yang, tidak ada yang masih tahu Makanya dokter Richard Lee ini buat kayak, menurut Inar ya Dia itu buat memperjuangkan Kecantikan wanita Indonesia Perawatan yang benar itu dia berdarah-darah lah sampai terkena kasus gitu sih Cuman ya, tapi kan wanita Indonesia jadi tahu kayak gitu loh Sekarang jadi semuanya mau belajar Menurut pendapatku pribadi ya, penilaian pribadi aku ke Dinar Candy Anaknya tuh baik banget Baik banget, sebenernya polos, lugu Cuma ya gitu aja, agak tembuka aja Kan aku kayak dengerin dulu, waktu itu juga nggak langsung aku okein bahwa itu tuh benar Nah dokter Richard Lee, jadi pas ketemu tuh aku Nah pas aku, apa ya, aku rangkum semua perkataan dokter Richard Lee Terus aku bawa ke rumah, aku renungin gini 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 Oh gitu ya, masalah kecantikan tuh Dari situ aku mulai kayak, oh akhirnya aku propen dokter Richard Lee Pada akhirnya gitu, jadi nggak langsung, nggak langsung Wah nggak setuju dok, wah gitu mah Ya kita harus dipikir dulu gitu kan Kita harus lihat dulu, karena sih menurut aku dokter Richard Lee Ini anak muda yang mendobrak apa ya namanya itu kejujuran Kejujuran buat skincare Indonesia atau perawatan kecantikan buat wanita Indonesia Ya buat cowok juga sih pada akhirnya kan gitu Pasti semuanya perawatan Tapi kan kita sekarang tau lah cara perawatan yang benar Menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pornografi pada 5 Agustus 2021 lalu Akibat unggahan video protesnya Tentang adanya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM Dengan menggunakan bikini di pinggir jalan Rupanya membuat dinar merasa jerah Penyanyi dangdut yang juga berprofesi sebagai disc jockey atau DJ tersebut mengaku Jika masalah hukum yang menimpanya di waktu lalu menjadi pelajaran besar baginya Untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial Apalagi dinar mengaku kejadian tersebut membuat dirinya menjadi trauma Penyanyi itu pelajaran mahal dalam hidup aku Bisa ada apa namanya kejadian ini kejadian itu Ya kalau misalkan kalau masalah trauma pasti ada gitu Cuman itu tergantung di diri kita Mau dijadikan trauma yang berlebihan atau gimana Atau mau jadiin pembelajaran Kalau menurut aku sih dijadikan pembelajaran Aku sekarang sih kalau mau bertindak apa-apa Aku pelajarin dulu sebelum diomongin Karena ngeri gitu Lebih hati-hati tentu Lebih hati-hati Jadi hati-hati lah Udah pasti kayak kedepannya Oh berarti kalau melakukan apa-apa Terus dipikir panjang Lu gitu loh Apa efek kedepannya Kalau aku tuh ya Anaknya ya tau sendiri lah Barbar ugal-ugalan gitu ya Namanya juga dari DJ dulunya Itu jadi kayak semau gue awalnya Cuman lama-lama Oh iya kalau aku berbuat ini tuh Ternyata berdampaknya ini gitu Karena di luar sana tuh Kayak yang anggap aku tuh Udah tuh celebrity gini-gini Padahal aku tuh Dok sejauh ini sebenernya gak merasa celebrity Karena aku tuh selalu nyantungin di Instagram aku Just a DJ Cuman ya kalau aku diundang ke TV Buat komedi, acting atau segala macem Karena kan aku ada Ya minim ada skill disana juga Ya aku Ya buat survive kayak gitu ya Ya aku jalanin si pekerjaan itu Cuman sejauh ini aku tuh gak merasa tuh Artis atau celebrity Atau public figure kan Suka ada orang tuh yang Nyantungin di Instagramnya Atau di apanya Public figure Berarti itu figure yang Nantinya bakal jadi ditiru Aku tuh belum sepede Itu buat orang tuh meniru aku Makanya tuh Di setiap postingan aku Aku selalu di ujungnya tuh Aku bilangin Jangan tiru adegan ini Karena belum tentu bener Jangan liatkan dipa fair bagi Ooh Ooh Terima kasih.